Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Nesrohman Oke, teman-teman, siapa nih yang ingin tahu gimana menyelesaikan soal khusus di soal-soal intervensi atau implementasi atau suatu tindakan Nah, simak videonya ya Oke, teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai soal hukum yang mana kita mengambil atau mencari kunci suksesnya hukum dengan soal-soal tindakan keperawatan Nah, kalian pasti tahu bahwa kisih-kisihnya hukum itu lebih banyak di soal-soal mengenai tindakan keperawatan khususnya tindakan mandiri perawat Oke, teman-teman, langsung saja kita ke soalnya Soal, contoh soalnya ya Soal yang pertama Soal yang pertama yaitu Nyonya M terpasang NGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Keadaan umum pasien lemah tekanan darahnya 100 per 50 nantinya 105, RR-nya 27, S-nya 38 Wow, tinggi ya Perawat sudah memposisikan kepala ekstensi Apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut? Apakah A memberikan jeli pada NGT? Apakah B membersihkan lubang hidung? Apakah C memasukkan NGT melalui lubang hidung? Apakah D meminta pasien untuk menelang selang NGT? Apakah E meminta izin kepada pasien bahwa NGT akan dimasukkan? Nah, ini prosedur pemasangan NGT ya teman-teman Pastinya teman-teman sudah tahu Pastinya teman-teman sudah di luar kepala Untuk bagaimana caranya atau prosedurnya Pemasangan NGT Nah, kalian bisa pause dulu Kalian bisa runtutkan dulu Mana langkah-langkah yang tepat Setelah yang dijelaskan pada trigger Ayo, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat Nah, kita kupas ya Untuk dalam trigger Yang kalian perlu garis bawahi Yaitu perawat sudah memposisikan kepala ekstensi Nah, dari situ Berarti prosedur selanjutnya adalah Ya, kita cari tahu di alternatif jawabannya ya Memberikan gel kepada NGT Ini, oke kita kunci dulu Membersihkan lubang hidung Berarti memberikan gel pada NGT Dengan membersihkan lubang hidung Duluan yang mana? Duluan yang membersihkan lubang hidung Berarti yang B dulu ya Terus kemudian memasukkan NGT Melalui lubang hidung Nah, ini dari dua di atas Alternatif A dan B Ini termasuk yang ketiga ya Teman-teman Lebih duluan memberikan gel Dan membersihkan hidung Daripada memasukkan NGT Melalui lubang hidung Oke, kemudian yang D Meminta pasien Untuk menelan selang NGT Berarti NGTnya sudah masuk nih Sudah masuk berarti setelah yang C Berarti yang dari keempat alternatif ini Yang nomor satu itu Membersihkan lubang hidung dulu ya Terus kemudian memberikan geli pada NGT Terus kemudian memasukkan Baru meminta pasien untuk menelan selang NGT Oke, yang E Meminta izin kepada pasien Kepada bahwa NGT akan dimasukkan Nah, ada yang lebih dulu lagi nih Teman-teman Berarti yang E ini nomor satu dari kelima alternatif jawaban Nah, perawat sudah mempulsikan pasien Maka yang paling tepat adalah yang E Meminta izin kepada pasien bahwa NGT akan dimasukkan Ya, siapa nih yang sudah sesuai atau sudah tepat untuk yang kasus kali ini Oke, kalian lanjutkan untuk belajarnya Oke, tetap semangat teman-teman Halo teman-teman yang mau KNI, mau tryout, mau belajar Nesrohma punya rekomendasi Kalian akses aja di sahabat narkes Jadi, kalian ketik sahabatnarkes.com Nanti aku sertakan di description box ya Terus kemudian kalian masuk Tampilannya akan seperti ini Yang belum punya akun disini Silahkan klik daftar sekarang Terus kemudian Oke, teman-teman Nanti tampilannya akan seperti ini Yang belum punya akun Silahkan daftar Input nama, email, nomor WA yang aktif Password, konfirmasi password Kemudian daftar Oke, bagi yang sudah punya akun di sahabat narkes Silahkan klik login langsung Di sini ya teman-teman Di bagian sini klik login Setelah klik login Nanti kalian akan masuk ke lembar yang kayak kini Tampilannya Kalian langsung aja masukin email kalian Password yang tadi udah didaftarin Kemudian langsung aja masuk Setelah kalian masuk Nanti kalian akan disuguhkan Tampilannya seperti ini Ada di beranda Ada tryout Ada videoku Ada kelas online Jadi, kalian nanti bisa akses Beberapa item ini ya Terus kemudian Ini ada paket-paket Nantinya akan Ada paket tryout Simulasi UKNI Atau simulasi UKOM Di perawat yang D3 Di tahun 2023 ya teman-teman Jadi, nanti kalian bisa pilih Paket tryoutnya Nanti setiap paket yang khususnya paket 2 kali ini ya Contohnya Itu nanti kalian 2 kali tryout Kemudian Kalian dapat detail skor per sub-test Terus kemudian ada ranking nasional Ada pembahasan soal lengkap Dan yang paling penting Kalian bisa join grup telegram Jadi, di sana nanti kalian bisa sharing Untuk mengenai UKNI yang akan kalian hadapi Seperti itu Oke, teman-teman Bagi kalian yang mau tryout disini Aku kasih kode vouchernya ya Ini harganya sangat amat terjangkau ya teman-teman Langsung aja klik beli sekarang Kemudian Ketik kode promonya Paket Nars Rohma Kemudian terapkan Kalian sudah akan dapat potongan langsung Oke Nah, harganya sangat amat terjangkau Segera beli sekarang ya teman-teman Kemudian kalian bisa tryout Dan kalian bisa ngukur kemampuan kalian sejauh apa Oke Kemudian grafik Grafik nilai kalian Jadi, kalian bisa tahu Gimana, apakah ada peningkatan Atau keada penurunan Bagaimana strategi yang harus dibangun Itu nanti bisa kalian dapatkan disini ya Jadi, kalian tahu Kalau semisal nilai kalian turun Berarti kalian harus lebih giat lagi Kalau kalian naik Jangan puas Tapi harus bisa naik lagi Seperti itu Oke, teman-teman Itu Salah satu Rekomendasi aku Silakan yang belum Daftar Silakan segera daftar ya teman-teman Akses Di sahabat nakes Oke, teman-teman Kita lanjut ke soal berikutnya Nyonyaka Nyonyaka 40 tahun mengalami kecelakaan Klien mengalami luka terbuka di febodextra Dan terjadi perdarahan Klien lemas dan merasa pusing Hasil pemeriksaan HB-nya 9 ya teman-teman Klien direncanakan mendapatkan transfusi PRC 250 cc Saat perawat akan memasukkan transfusi PRC Kantong suhu sudah sesuai dengan suhu tubuh Dan akan diberikan kepada pasien Jadi sudah ready ya teman-teman Pertanyaannya Apa tindakan keperawatan berikutnya Yang akan dilakukan perawat Oke, kalian bisa pause dulu Kalian bisa Coba kira-kira apa Apakah A memotitor TTV Atau KB memasang infus Atau transfusi PRC Atau KC Mengecek golongan darah klien Apakah D mengganti cairan infus dengan dextrose Apakah E mencocokkan golongan darah klien dengan darah pendonor Oke, teman-teman Kira-kira yang mana nih Dari kelima alternatif jawaban Yang sudah diberikan Oke, kita bahas ya Kita garis bawahi Bahwa seorang perawat Saat perawat akan memasukkan transfusi PRC atau kantong darah tersebut sudah sesuai dengan suhu kantongnya Sudah sesuai dengan suhu tubuh pasien Dan akan diberikan kepada pasien Itu ya, ready ya Oke, yang A memonitor TTV Berarti ini langkah awal Memasang transfusi PRC Memasang transfusi PRC berarti Lebih setelah TTV ya Mengecek golongan darah klien Oke, ini sebelum pemasangan transfusi Tapi sesudah monitor Oke, mengganti cairan infus dengan dextrose Nah, teman-teman Yang D ini kira-kira benar Masuk ke dalam alternatif jawaban yang tepat Ataukah kita eliminasi aja Nah, benar sekali Kita eliminasi aja ya Justru malah NACL ya Terus kemudian mencocokkan golongan darah klien Dengan darah pendonor Nah, ini berarti Sebelum ya Sebelum memasang transfusi Oke, kita cari yang logis ya Teman-teman Atau yang sesuai prosedurnya Setelah kantong sesudah Apa, sudah sesuai dengan suluh tubuh Akan diberikan kepada pasien Dan akan diberikan kepada pasien Maka tindakan yang tepat untuk berikutnya adalah Memastikan kantong tersebut Milik pasien tersebut Caranya dengan apa Mengecek golongan darah klien tidak Tapi mengklarifikasi Mencocokkan Golongan darah klien Dengan darah kantong Atau darah pendonornya Itu yang paling tepat Oke, teman-teman Sangat mudah ya Kira-kira siapa yang sudah benar lagi nih Oke, kalian hebat sekali Oke, kalian tingkatkan ya Untuk selanjutnya Yaitu Nyonya Nona Nona L Dirawat di ruang bedak Karena dua hari yang lalu telah mengalami kecelakaan Kaki kanan klien mengalami fraktur terbuka Setelah dilakukan ronsen Dokter menyarankan untuk pemasangan orif Pasien tampak pucat, sesak nafas, gemeteran saat mendengar hal tersebut Hal ini karena pasien sebelumnya tidak pernah operasi Pertanyaannya Apakah tindakan keperluatan setelah menenangkan pasien? Nah, tindakan lanjutannya Apakah A menganjurkan untuk tarik nafas? Atau KB melibatkan keluarga untuk motivasi? Atau KC memberikan pendidikan kesehatan tentang pemasangan orif? Atau KD memberikan teknik keit-emergeri? Apakah E memodifikasi lingkungan? Kira-kira yang mana nih? Kalian bisa pause dulu Kalian bisa renungkan dulu Mana nih yang kira-kira jawabannya yang paling tepat? Oke, kita ke pembahasannya Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang C Memberikan pendidikan kesehatan tentang pemasangan orif Mana sih yang harus kita garis bawahi di kasus yang seperti ini? Nah, setelah dilakukan pemerisan ronsen itu ya Dokter sudah menyarankan untuk pemasangan orif Nah, tanda dan gejala itulah yang perlu kita garis bawahi setelah itu ya Pasien tampak pucat, sesak nafas, gemeterang saat mendengar hal tersebut Alasan dari manifestasi yang terjadi pada pasien ya Alasan kenapa ada manifestasi ini Itu karena pasien sebelumnya tidak pernah operasi Atau ini tindakan yang pertama kali ia lakukan ya Itu berarti pasiennya masih perlu pendidikan kesehatan Atau penjelasan lebih lanjut Gimana masalah pemasangan orif Karena dia takut Karena dia belum tahu Gimana butuhnya Gimana harus dilakukan tindakan ini Jadi kalian harus melakukan pada trigger ini adalah penkes ya teman-teman Oke, dari ketiga soal yang sudah aku bahas Kira-kira siapa nih? Tulis di kolom komentar siapa yang paling tepat Atau ketiganya Sebelum aku membahas Kalian sudah menjawab dengan tepat Kalian hebat Dua jempol untuk kalian Oke Oke teman-teman Yang suka pada video kali ini Silahkan like dan share ke teman-teman kalian Yang juga mempersiapkan hukum Agar teman-teman bisa belajar bareng Bisa sukses bareng Dan bisa lulus hukum dengan nilai terbaik Oke teman-teman Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Klik lonceng notifikasinya Jika aku upload video baru Kalian semua bisa tahu Oke teman-teman Jangan lupa Kalau ada masukan Atau ada pertanyaan Atau pengen diskusi sama aku Ataupun Usul nih Aku mau bahas apa Silahkan ketik kolom komentar ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Semangat ya Untuk KNI nya Oke Semangat untuk KNI nya Semoga kalian bisa sukses Dan lulus Kompeten Oke teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Semoga bermanfaat